Intro Selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat saya semua yang ada disini Hari ini kita mengadakan Reoni 25 tahun, alumni SMP 152, Angkatan 92 Untuk rekan-rekan sudah lama tidak ketemu, 25 tahun Dan sekarang hari ini kita buat senang-senang, fan-fan melepas, rindu, kangen Sudah 25 tahun kita tidak ketemu Itu yang hari ini kita akan lakukan Ketemu dan ketemu-ketemu Kita harus semangat, kompak dan berbagi Bang Rustam bagaimana? Kira-kira bagaimana kesan-kesan untuk hari ini? Setelah 26 tahun kita tidak ketemu Sekarang kita mengadakan Reoni disini Untuk saling berbagi, saling melepas, rindu Sudah 25 tahun kita tidak ketemu Kira-kira bagaimana Pak Rustam? Alhamdulillah ya Pertahari ini kita dapat berkumpul, Angkatan 92 Bersama teman-teman yang sudah lama, sekitar 25 tahunan kita tidak ketemu Mudah-mudahan dengan adanya Reoni ini Kita dapat saling lebih dekat Lebih bersatu, lebih menjadi saudara Jangan lupa kita harus selamat bapak Semangat, kompat dan berbagi Aku sangka, akhirnya kita dapat berjumpa Aku sangka, akhirnya kita dapat berjumpa Senangnya hati dapat bersamamu lagi Bercanda, tawa, ceria, penostalgia bersama Menuh haru saat ku jabat tanganmu Rasa rindu membuatku semakin erat memelukmu Terbayang kembali Terbayang kembali Kisah-kisah indah dulu Kalau bersama kita habiskan waktu Terbayang kembali 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 Tak kusangkan Artinya kita dapat berjumpa Telah setiap lama Ku tak tahu kau dimana Senangnya kasih Dapat bersamamu lagi Bercanda, tawa, ceria Bernostalgia bersama Penuh haru Saat ku jabat tanganmu Rasa rindu membuatku Semakin erat memelukmu Terbayang kembali Kisah-kisah indah dulu Kalau bersama kita Habiskan waktu Di bumi marimu Kadang pilihan Tak teruki segala kisah Tuk dikenangmu Setia-tia lara Yang kita rasa bersama Kan menjadi kenangan Sepanjang masa Di bumi marimu Di bumi marimu Kadang pilihan Tak teruki segala kisah Tuk dikenangmu Setia-tia lara Yang kita rasa bersama Kan menjadi kenangan Sepanjang masa Kan menjadi kenangan Sepanjang masa Terima kasih Terima kasih. 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 Keringat waktu masih bersama Ada rindu yang masih kurasa Suka dan duka, tawa dan janda Selalu menghiasi hari-hari Masa-masa indah Tak akan pernah Ku lupakan Selamanya Teringat waktu masih bersama Kami semua guru-guru bangga banget Dan senang ketemu murid-murid Udah berhasil jadi Harapan saya Mereka selalu kompak Dan seandainya Ada teman-temannya Yang mungkin Masih dalam kekurangan Mereka selalu bantu Pas kebetulan kita satu SMP Pada awalnya di SMP kita tidak saling kenal Dan tidak satu kelas juga Kenalnya pas lagi Sekolah Masih kuliah Saya keluar dari pendidikan kepolisian Pasti juga yang mengenalin juga teman dari kepolisian juga Punya teman Adeknya Ibu Desrita Istri saya Pas sampai Saya antar ke rumahnya Ternyata kakaknya Teman sekolah saya Nah dari situ Mengalir berlanjut sampai sekarang Ternyata kakaknya Ternyata kakaknya Ternyata kakaknya Bisa di sekolah dulu Akhirnya seangking pilih teman-teman yang kasihan kekuan yang akan dali Nama saya Jemriya Pasti sih matinya Oh iya kenalan dulu dong Kalau tadi teman-teman masih ketekan sama kita Nama saya Rumodang Dewi Purnama Panggilannya dulu apa ya gue dulu ya Dewi Purnama Purnama-purnama Panggilannya Rumodang Oh hijab dan hijab Kalau boleh nama saya Jemri Yang sebelah saya nih Pasti pada kenal sih Pasti kenal dong Kenal sama Bawelnya Seperti dia Pertuang balik banget tapi mandi dong Jangan di bilang pas buat balik banget Lagi cari juga ya gue Jadi Setup Tiga gini Kayak-tiong kuek-kuek ya Eh 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 Dia Telekopi 150 orang 150 orang Oh, makhluk 102 orang Oh, iya Perserta yang di Afek itu 102 Oh, itu ada 150 Oh, anak-anaknya itu Oh, gitu, ada keluarga Oh, jangan nyata, menjang badannya agak gede Hitung 2, jangan, jangan KFRI itu, jangan dihitung 2 atau 3, jangan Ini untuk satu Halo, anak-anak Kalau malam juga jangan hitung, ya Kalau malam, ya Beri-beri, beri, 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 beri Habar-kabari, ya, FW Ya, ini udah Badan ada semua, kita masih pada ganteng-ganteng Jangan coba, kita bantu bersama dulu ya, ya Tiga tahun kita Bersama Melewati Suka dan Duka Berdebatan sudah biasa Antar teman takkan menyiksa Kini semua telah berakhir Menyiksakan kenangan indah Masa kita saat sekolah Akan pergi di depan mata Takkan mimpi waktu kembali Terima kasih banyak buat adik-adik anak-anak kita Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Sudah menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah 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 Memori menonton Kemudian Alhamdulillah 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 lanjut lagi ke 231 nah karena udah waktunya udah selesai balik jadi guru saya pilih di 182 sebenarnya saya mau rencana balik ke SMP 152 cuma gak ada lagi teman saya disitu nanti saya sendiri tinggal budayani budayani saya hitung-hitung sebentar lagi mensiyo Pak Nasir kamu Pak Makroni kabur, Pak Sahri kabur angkatan saya udah gak ada akhirnya karena teman-teman udah kabur saya ikut kabur ke selatan saya sekarang di SMP 182 Jakarta Selatan kembali jadi guru ternyata jadi guru mudah-mudahan rambut saya yang memulani karena rambut saya ini rontok setelah kepala sekolah habis sumur arjun juga kepala sekolah Alhamdulillah saya selamat jadi kepala sekolah tidak ada masalah terutama masalah keuangan gak ada aman lancar gak seperti teman ada yang masuk hotel atau apa namanya itu saya gak tahu atau proteo Alhamdulillah alumni 152 aman-aman dan yang terakhir ucapan saya terima kasih kepada alumni 192 ini cuma karena harapan saya jangan berhenti disini karena kalau berhenti disini ya gak ada gunanya coba dirimpis lagi bagaimana apa yang bisa kita sumbangkan ke SMP 152 itu termasuk saya ajak saya karena saya sekarang jadi alumni 152 jadi jangan semua dihabisi memang 152 itu terkenal tukang protes tapi apa karena tukang protes selalu dihabisi burilita dipindah pak nasi dipindah pak makroni yang baik-baik dipindah juga sehingga gak ada yang tersisa datanglah yang baru-baru yang baru-baru itu kan perlu penyesuai mengelola sekolah bukan seperti mengelola atau mengkorek pisang goreng dibalik supini langsung jadi matang enggak mengelola sekolah perlu trik-trik sehingga prestasi yang sudah dicapai jangan sampai cukri balik 152 sekarang cikir balik mari kita sama-sama yang sudah bersiun tolong kita berempuk lagi Bumi Mbar Burahayu Bu Yeti kan masih hidup kita berempuk nanti coba kita analisa kita analisis sebenarnya dimana ini apakah sumber daya manusianya itu sudah pas atau penempatan gurunya itu sesuai dengan bidang studinya saya enggak ada kepala sekolahnya disini kalau ada saya hidup juga saya hidup saya ajak ngomong coba berambuk hanya itu pesan saya mungkin pesan teman-teman yang sudah bersih atau yang sudah pada pindah Pak Masir Pak Pak Kroni Pak Haji Sahri tolong di analisa kira-kira kenapa sampai cukri balik dan itu kan dia Pak Pak Atas itu 95 129 152 sekarang dia di bawah 95 masih tetap di atas 129 masih tetap tapi kenapa 152 cukri balik ke bawah nah itu saja PR buat angkatan 92 harapan saya jangan berhenti disini terima kasih banyak acara ini sudah dibuat yang yang terteran saya bangga dengan Anda cuma keperdulian Anda ini jangan berhenti disini harapan saya begitu ayo kita lanjut kalau perlu kenanda saya telepon kebetulan saya sekarang waktunya banyak kosong ajak saya ini sudah saya menawarkan diri ajak saya nanti kita analisis bersama dimana nanti cuma harus ada keterbukaan dari SMP 152 itu terutama wakil kurikulumnya mereka mau gak kasih nilai itu ke kita untuk kita analisis kita analisa semuanya termasuk pembagian jam bubunya itu jam pengajarnya itu maaf mereka terbuka tapi kalau kita ngomong tujuan kita baik-baik kita ngomong dengan kepala sekolahnya saya yakin mau nah itu saja yang saya sampaikan sekali lagi terima kasih banyak saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati yang ini balik-balik balik-balik nanti ibu kita kupas kita kupas tentang kalau anak-anak yang angkatan itu masih baik-baik walaupun bandel masih mau belajar berbeda dengan angkatan yang baru-baru sekarang makanya ini nanti kalian jadi orang tua anaknya semangatnya dia belajarnya karena semakin menurun ya semangat belajar anak-anak semakin menurun kalau menurut saya angkatan 92 itu zaman dulu zaman 92 kenakalan itu maju adik itu pinjak duduk pinjak duduk anak ini, anak ini menyebabkan terus kalau maja renang rumah paham yang baju tua gak pernah turun aku cuman ya maaf karena pada saat itu judulnya ingat teman saya yang sudah keluar gak ada bagus pak, bapak ingat ya pak saya ingat saya gak turun gitu jadi saya ingat teman saya yang tadi juga gak ditoahin buat bapak ibu kita yang sudah tidak ada tolong kalau pertemuan dan berdoa selalu di doa kemudian kalau hukuman kan zaman kalian yang asyik langsung dihukumnya apa? kusam berapa pak? seratus kalau yang kusam sepuluh langsung selesai tapi kalau yang nanya seratus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ya ke ibu bapakku teman-teman jadi saya mau share ya saya mulai mengalaman dulu waktu jadi siswi di 152 jadi saya mau kasih tau ada mata pelancaran yang saya sangat suka tapi saya cepat tanya sama Pak Nazir saya gak lihat ibu Yeti ibu Yeti pakai saya mengidolakan beliau dengan mata pelajaran bahasa inggrisnya tepakan-tepakan guru ini ngajar apa? gitu kan nah gak tau dia tuh rahasia dong jadi mata pelacarannya dua satu ibu Yeti saya sangat suka dengan pelajaran bahasa inggris kedua atau bukan karena mata pelajarannya bukan karena mata pelajarannya tapi karena saya takut dengan mata pelajaran dari positif aku nomor keempat dari depan tapi saya selalu menghati-hati kehadiran Pak Topping dengan wajahnya yang ganteng asal mulai saya di sini sebenarnya saya terlihat di IP saya juga semoga 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 jujur di sini saya sepertinya sedikit besok dan nanti malam saya sepertinya mudah-mudahan pertemuan ini terkenangkan Pak Topping tidak sampai sini tapi tetap berlindung sampai Pak Topping saya saya semoga menurut Pak izin Pak saya matematika paling bodoh Pak tapi saya Alhamdulillah sempat lulus darudah sempat lulus tapi Alhamdulillah anak saya seratus Pak izin Pak kalau saya lupa bawa name anak saya anak saya seratus Pak jadi maminya standar orangnya tapi anaknya luar biasa saya berharap semoga pertemuan ini beresan semoga pertemuan ini berlanjut dan semoga semua bahagia dan sehat semua mohon doanya untuk orang tua saya semoga dilakukan kuburnya di serima Allah suaranya di gede itu yang lebih true dong jaman pilih 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 oke itu larang mustah oke ya tetap mustahil oh dah maaf duduk terus terang harus gini haru banget lihat kerja semalam para kambi tia buat bu pengacara ini sesuatu selanjutnya ini luar biasa banget termasuk bapak untuk masa-masa SMP, pelajaran yang paling aku suka itu alat raga bukan ada prestasinya Pak Kambing, cuma karena di luar kelas, itu dia yang paling suka terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tidak mau menyampaikan kesan-pesan, saya cuma ingin menyampaikan cita-cita kalau saya, saya pribadi ingin punya cita-cita, tadi sih terinspirasi sama obama Pak Tobi kalau memang mungkin, kalau memang mungkin nih, kan di kita nih ada yang udah jadi dokter ada yang pengusaha, pengusaha sepatu, mana pengusaha sepatu? dari IT, mungkin juga ada IT, cuma masih pada diam-diam di nunduk-nunduk mungkin nanti idenya Pak Kambing ini, akan kita coba bodoh sama-sama kalau kemarin saya sempat ngelempar isu di grup, gimana caranya? pergumpulan ini, biar lebih bermakna kita bikin satu wadah usaha kalau kemarin saya mikirnya begitu Pak, kenapa? karena banyak peluang yang bisa kita raih, kita lihat disini banyak peluang ada yang punya percetakan, ada yang punya macam-macam kenapa nggak kita gabungin gitu? jadi saya berfikirnya kemarin begitu tapi barusan terinspirasi lagi sama idenya Pak Tobi ini pun seandainya Pak bisa, nanti kita bisa gabungkan kita kolaborasikan antara jenis usaha tadi dengan nanti kita mungkin entah misalnya nggak perlu rapot-rapot kita analisa segala macam deh Pak mungkin itu mah susah, mungkin susah buat saya, mungkin seandainya bisa diberikan kesempatan mungkin tan ekstrakulituran misalnya, misalnya nih bagian saya adalah bagian jaringan komunikasi data ya, saya di jaringan komunikasi data nanti mungkin ada teman-teman yang jadi programmer ada teman-teman yang jadi lain cuma kalau saya disuruh baca doa mungkin udah takdir maksudnya saya tadi adalah pengen mungkin ini wadah ini menjadi menjadi satu wadah usaha buat kita bersama nanti kontribusinya bagaimana bisa kita bicarakan kemudian idenya Pak Tobi tadi itu bagus banget saya setuju seandainya memang mungkin kita sebagai alumni dilibatkan maka kita akan semangat untuk membantu dari yang sebelumnya mungkin dulu tujuan kita masuk SMP 152 karena SMP 152 adalah bagian daripada SMP yang berprestasi setahu saya begitu nih saya dulu waktu itu dicekokin yang gitu Pak eh, masuknya 152 nilainya harus sekian-sekian-sekian itu motivasi saya nih oh iya, saya harus belajar semangatnya luar biasa iya, kasih tau tangan dong kali mau rapat bikin reuni dimana tempatnya berada dia pasti normal dulu ini memang luar biasa temen saya ini yang satu ini jadi mudah-mudahan kali-kali aja ntar kita habis dari sini diajak ke mana gitu belia gitu ya ya silahkan panggilan terser terser mukanya merah dia langsung berubah mau ngomong apa ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama kali udah droging sebenernya terlalu natal dulu udah droging dulu saya ke kelas 1 wali kelas saya burita kelas 2 kelas 2 kelas 2 D dulu kelas 3 kelas 3 kelas 3 kelas 3 kelas 3 kelas 3 kelas 4 kelas 4 kelas 4 kelas 4 itu waktu Tuhan tidik anak saya juga ternyata susah didik anak juga saya takut nangis ibu berita anak terlalu menakal dan suka ribu dalam kelas kulisan bawah cepat cukup Dulisannya siapa Boleh merasa Ibu Nah ini orang tuanya nih Bu Siapa nih yang dapat ini? Kau siapa Bu? Siapa Aku gak mau keriakan Soalnya kau lho hantar tulisannya Sebenarnya 24 tahun lalu Dapet tulisan ini Bu itu masih apa? Nah ini kan PAP-PAP-PAP-Nya 8 Tuh 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 Boleh Boleh jadi polisi ini Bu Siapa? Coba yang beri kerjaan ini masuk Masa komplek Karena Ibu itu dijadi polisi Bu Bila-bila diberikan kesehatan Keberkahan Tuh 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 Jangan Tuh 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 Terima kasih 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 Terima kasih